Timbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini bisa, kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Yang Mulia. Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil silakan. Terima kasih Pak Ketua. Tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan nggak ada sisanya yang mau saya tanyakan ini. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua. Ini Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisi sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini, sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini bisa, kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah tolong kita dibantu ini oleh empat Menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama, masih berkaitan dengan PETA ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu, ada nggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada nggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak, bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi, Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemukusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu, itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada, apa namanya, pengetatan di berbagai kementerian dan lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun, pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan. Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya, jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon, clear, menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini, ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu, itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, oh iya ini dari apa, Pak Menko ini ada Rp42,3 triliun. Jadi lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka Rp11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya Rp7,5 triliun. Ini perimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini. Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga, Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di Mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah itu kira-kira yang perlu dikemukakan dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Ibu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik.